Psycho Pride kali ini Wah, gila itu hero terbaik dari Ace Terus kita barengan gitu ya? Oke Bagus, betul sih nih Eh, sudah mulai tertawa-tawa dari Gurung Mesh Goal Sudah baik sekali mood yang mereka milikin nih Om-Owa hanya tinggal bagaimana membawa game ini menurut kemenangan Kalau sampai mereka menang 4-2 Om, tidak ada 4-3 Iya, gapapa Gapapa, ya kalau sampai Oke Di segala sama bisa dimenangkan juga oleh Brent Alright brothers semua Kali ini Dari tim Myanmar Sudah menggunakan strategi andalan dia Dengan Haya Musa Untuk Ace Akankah Burung Mesh Goal Memantapkan diri Dan menjadi juara di M2 World Championship Ataukah Brent Esports lah yang akan Mengganggu bagaimana perjalanan Burung Mesh Goal Dan merebut takta tersebut Oyeh Oke Obung Wawa Bagaimana kalau menurut Obung Wawa Aku pengen Brent Tapi ya Burung Mesh Goal Eh Kemenangan juga Untuk Brent Esports Dan mungkin nanti Sekolah yang akan usahkan Sebelum yang tidak Terakhir Best of 7 Siapapun yang mendapatkan nilai 4 Yang menjadi juaranya Oh ternyata Dari Maby Benar-benar sedikit Kualahan Karena ada seorang lasti Yang ternyata Mencoba mengganggu Pergerakan dari seorang Maby Ternyata 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 Sudah jatuh Di sisi lain Dari D Gak tau dia Gak boleh tau Terburu-buru Digo cek aja Coba digaruk begitu saja Oh coba dipalas lagi Tadi Piu Berada di arah Midland Ada Maby di sana Piu Loh punya ultimate Loh punya order bilyas Bahkan Loh punya darkening Iya Masa beruntung Ternyata Di bagian atas sana Masih sustain sendirian aja Untuk mempertahankan areanya Maby udah mulai Masuk ke dalam area Turtle Ada Flapsy juga Yang udah mulai bergabung Ada Ace yang sekarang Mulai hasir juga Di take cover kali ini Pak Pulung dari Turtlenya Diberikan satu Turtle Karena timpun best goal Karena kalian Kutisinya jauh di arah belakang Kali ini mencoba dipasangkan Poinnya tapi ternyata Total part of memory Gak berhasil mendapatkan seorang Wow Flameshotnya Oji On point langsung mengarah ke Lunoxnya Hilang sudah Baru kubilang gak bisa dapetin Pew tapi ternyata Dengan Quickscope Kali 13 Berhasil mendapatkan Seorang Pew-pew-pew Wow Masuk di Pew Ewa Flameshot dengan jarak sejauh itu Wadah di dadaul lah pokoknya Wadah di gawak waw Tapi Ace kali ini di arah mid lane Cukup bebas Dan Flapsy di arah bottom lane Dia masih sabar Terkena tekanan mental Karena dia tidak mau terlalu terburu-buru Beda dengan Flapsy sebelumnya Yang bener-bener Coba untuk mengharas Coba untuk mengganggu Terlalu lagi Lebih menahan diri Gak mau melakukan hal Atau kesalahan-kesalahan lebih kali ini Yoi sementara itu Oke Untuk kali ini Coba kalian menjadi korban Sedikit lagi Tapi Kit harus balik lagi Ke bagian lokang Flapsy-nya pun langsung Recall menuju Basenya Betul banget Dan lihat Untuk dibuka sama Natalia Dia sampai menangis Gak bisa kemana-mana Ketauan Natalianya menangis Bo Bo ke atas gak bisa Ke bawah gak bisa Takut juga ternyata Ternyata Dia muter jauh banget Serius Jauh banget Tapi Lunox-nya kali ini Agak menjadi incaran Ya boleh dipak sedikit aja Tadi punggungnya Udah mulai sobek Ada tiga cakaran Yang udah berbekas langsung Udah lepaskan Ya Tapi Eh dulu yang awal Pak Tengah Natalian Tengah di situ Yang korsel Tengah dua balem Tengah menekornya sana Tapi sebelum itu Kita lihat bakal ada hantaman Benda tumbuh Karena Kaltosi di belakang sana Masih bisa hilang Dan terjata Harus hilang Ditelan oleh seorang Ruby Dede Kaltosi dikasih seorang Brody Tapi ternyata Brody-nya benar-benar Ditar menjadi bulan-bulanan Sedangkan D Menunggu ke arah belakang Dari seorang Dibi Gatuh Di seorang suprem Di lumayan Jatuh Tertawa Ada Keosososososososososos Dikeluarkan Yuzongnya pun Udah gak keluar llegangan Beberapa Damage Yang udah dikeluarkan Tiga orang mengeroyok Ke arah satu Ini tandanya Dari selesai merapatkan Satu buah Parpo otot Untuk seorang Kalti Z Harusnya Dapetin ke arah satu Nah lo gak diganggu Karena lihat Udah ada empat Player dari para pemain tim, Brandy Sports sudah mengamankan sekur dari teritorial. Iya, dibebasan aja ya, jika tadi diambil aja. Sementara itu sedikit lagi ribu, apakah nggak dia bisa pergi? Tapi ada satu clamshell tadi seperti yang masih bisa ditabrak langsung. Nggak bisa kemana-mana lagi backup-an yang tak datang dari marek. Kencang banget komunikasi mereka. Ribunya tau, kayaknya. Oh, sorry, buruknya segalanya tau. Ribu itu peran penting kalau dapat alis. Tapi bakal coba dipasak hitnya. Hampir saja terpikom. Berhasil diloncatin. Tapi di sisi lain, maybe membuka efisien. Coba untuk mengeefense di arah Vietnam. Sedangkan di arah topeng, di batemnya juga menerima support. Ini, burunnya skol, tiga lane-nya. Aku bilang nggak ada yang kalah lho. Sebenarnya, strong. Strong, semuanya, semuanya berlawanan juga. Bisa usir mundur pemain-pemain dari Brandy. Uh, nyaris ditabrak. Wah, lho, dilompatin lagi. Ya, lho, 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 lho. Cyclone eye-nya keringanan banget. Tapi ternyata, pionja bakal coba diamahin kali ini. Masih ada yang berlilihan. Masih ada contensi di sana. Soropato memori belum dikeluarkan. Berhasil dapet 1 poin tambah. Tapi langsung ada shadow kill. Belum berhasil bertumbang. Ruby Dede mengawal. Dan langsung ada execute Israel di balik tembok. Ioi, damagenya terbagi. Gagal untuk mendapatkan poin kita. Tapi sekarang kita lihat aja. Untuk Caldynya langsung dipusah. Bisa-bisa. Tapi malah Caldynya bisa memberikan damage. Begitu banyak sih. Imun untuk Natalie. Sedikit lagi. Natalya pun menjadi korban dari Caldynya. Walaupun sudah menghilang. Tapi ternyata Soropato memori. Menyimpan memori kenangan dari semua mantan yang diterimanya. Dia langsung dipukulkan. Begitu saja. Ini. Sebentar, sebentar. Oke. Ribonya tadi dia ada di batang-batang. Dia masih sempat di batang-batang juga. Tapi jauh sempatnya. Saya bukan lebih karena Cartesian. Lebih karena ribo jangan sampai diberikan space. Untuk bisa mendapatkan lantai-lantai ke-4. Tapi kali ini The Wild Stanger sudah dikeluarkan. Tidak seorang Ruby Dede. Ruby Dede berasal ditumbangkan. Dengan cepat di arah top lane. Tidak sempatnya sudah melakukan satu hal yang bagus. Kenapa? Dia membuka view dengan horrible lensnya. Dari kaki. Tapi sayang sekali. Dari sepuluh laru begini. Harusnya dia langsung pakai naga. Tapi kenyakannya karena naga juga ada. Oke. Sejak. Hit seru lara bottom lane. Bumbo-kumbo dengan seorang farsa. Dapatkan satu bobo yang tambah. Dan malah membuat game ini menjadi lebih hidup lagi. Dari dua player. Boleh sayang-boleh juga. Banyak sport. Bahkan putus ke arah top lane. Apapun. Iya, iya. Saling bertukar tar... Eh, seperti ini di atas. Akan ditukar langsung dengan bagian bawah. Tapi untuk turtle-nya udah nongol kembali. Maybe mengusir mundur. Satu, dua, tiga. Bahkan empat ada player. Ada view yang bersembunyi. Di balik rumputan dengan berian of order. Dia mundur ke bagian belakang. Dia berubah. Gasa solnya udah dikeluarkan. Tapi sayang gak ada target yang bisa. Dia tembak untuk sekarang. Oke. Lihat eh. Sekalagi take over ke arah turtle-nya. View bakal coba dibuka. Tapi ternyata gak bisa. Bakal dipolah play oleh Ruby Dede. Satu play didapatkan. Natalia Arsila. Tapi ternyata turtle diamankan. Di sisi lain para pemain dari tim Brandy Sport. Lagi dan lagi. Tapi dua peran penting dari Burmes. Mereka harus mundur sih. Kalau gak mereka bakal menjadi bencana. Lihat Shadow Kill. Terus dihindari. Menuju ke arah belakang. Masih ada satu buah kuat Shadow. Dan bakal sport player yang harus hilang. Satu persatu hilang. Ini gak baik untuk para pemain dari tim. Burmes Go. Iya, Farsa yang digunakan oleh D. Tadi juga mendadak datang dari bawah. Ternyata posisi yang diambil. Gak cukup baik gitu loh. Ketet banget dengan peperangan yang terjadi. Bahkan bisa dibilang ada di depan gitu loh. Waduh. Wah, untung di silent. Kit, save the day. Karena kalau gak tau nepat memori basit. Lum banget seorang SDR Amid. Oh, ada Flameshot yang ditembakkan ngejar sejauh itu. Dan sepertinya tadi terkena ke arah Chow-nya. Wow. On point sekali. Ada Kit yang menggunakan Natalia juga. Perlahan maju ke bagian depan. Siapakah yang akan dia incar. Ada Farsa juga yang udah langsung terbang ke bagian bawah. Eh, terlihat sudah lastinya bersembunyi. Lompat langsung tadi dari Yazet-nya. Di bagian bawah seperti yang mereka akan memulai lagi peperangan, Wajib. Iya, winter banget. Kalsih ini juga langsung immortal. Dia tahu bakal coba diincar sama seorang Kit. Dan ketika immortalisinya ada setidaknya. Dia punya satu-dua asuransi ketika dia ditembakkan. Waduh, 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 waduh. Hilang langsung parsanya. Tapi ditabrang. Walaupun cukup terlambat, mereka bisa menukar. Nah, dua orang bisa mereka dapatkan. Tapi udah ada belian no order. Sedikit lagi. Ini dia. Langsung ditabrang ke depan. Kitnya masih bersembunyi. Tapi bantuan datang. Rumi Dede is coming. Menuju ke arah seorang Lusti. Yang ditujuan adalah Lusti. Karena Piu sudah dibiarkan seorang diri. Pasti bisa ditumbakkan. Dan betul sekali. Dua player harus hilang kali dari Bredisport. Ini bencana. Kenapa? Karena 20 detik lagi. Bapak Lord yang terhormat akan muncul di Land of Town. Wow, split push dari Flapsy berhasil yang ternyam Allah. Ini karena bisa mengamankan satu. Tapi saran dengan split push. Belakang PC memang tidak itu. Tentang sekali lebih terhormat untuk menyelesaikan itemnya untuk dia juga ya. Iya. Tapi ya, gue bener-bener melihat si ada Bredisporty. Apakah dia akan lebih keadaan ke mata defense? Oke, itu bener-bener dikroyok abis-abisan loh untuk Alice-nya. Tapi untuk sekarang, maybe yang tertinggal. Tonepon memori yang akan dikeluarkan. Nah, itu dia. Sakit banget. Di set room langsung bandalam tanpa adanya. Ampun. Tapi lihat Ace-nya banget ditumbakin kali ini. Udah gak punya apa-apa lagi. Tapi satu petir bukan sebarang petir menumbangkan Ace. Terus shout-out. Di saat Bapak Lord muncul. Gak ada bisa nge-cover. Tapi Natalianya harus nge-buka vision. Karena di sini momentum dari seorang D. Yang bukan D. Dia pun harus bisa menumbangkan para pemain dari tim Bredisport. Oke, oke, Waji. Sementara Lord-nya, kali ini Ruby Didi udah doang langsung aja dia terjun ke bagian bawah. Katka dia berhasil mencolong. Tapi ternyata, Benedetta Lai berhasil untuk mengambil dan mengamankan Lord. Di sisi lain KTZ-nya juga gak bisa ditumbakin menunjukkan Ralesti. Apa yang terjadi? Execute is real. Di sisi lain juga Ruby Didi-nya. Seorang diri kadang cover. Din lihat KTZ-nya harus pecah immortality-nya. Oke, sementara untuk G bisa aja memotong loh. Karena sepertinya untuk KTZ sendiri ingin masuk ke dalam area dari purple buff-nya. Iiiih, dia ingin recall. Sabah, 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 sabah. Ini dia, nah loh. Tapi masih gagal sedikit lagi. Np tersisa. Nampun sepertinya dia malah berhasil dan bisa membalikkan keadaan dari fredisburg. Poor bad girl, what happened? I announced pancingannya itu bener-bener kayak hai manis, hai manis. Dan bahkan itu adalah perangkap yang sebenarnya itu bener-bener kok ini ya, kayak gebetan. Buset, coba kita lihat dari KTZ-nya gak item attack-nya cuma dari jungle doang. Tapi itu kan aku udah ngomongan kemarin. Aku udah bilang, Brody sekarang, itu kalau misalnya pakai item... Defense, defense. Dia tetap bisa dapet attack-nya, padahal tetap sakit. Dan tembakan The Wild Tracker yang cukup baik di arah top lane. Rasanya diamankan satu buah poin tambahan. Kali ini, KTZ gak bisa berbuat banyak. Dampakkan KTZ-nya gak ditubahkan sama sekali oleh seorang Natalia. Yang menunjukkan rasoan KTZ masih mencoba untuk mundur Ruby Dede yang sedikit takut dengan ada seorang KTZ. Iya, ini dia. Udah satu, dua, tiga, empat. Menjaga di barisan ataupun di pagar rumah. Dari buru mesgoal, mereka gak boleh keluar dari rumahnya. Satri-betarnya udah mulai tumbang. Bersiap untuk bisa menghabiskan ke arah bestaret-nya ataupun di betar yang ada di bottom lane. Di luarungan, adanya Brody juga yang gak perlu beli item attack sama sekali. Iya, dia masih tetap sakit karena dia memaksimalkan persentase NHG. Dia sudah dapat stack yang ada di kepala. Yes, benar banget. Dan lihat, walaupun KTZ gak terlalu sakit damage-nya, tapi ternyata dia defensive yang besar banget. Baga membuat para-para, para pembeda di buru mesgoal, sekalian lagi kit-nya. Di sini langsung ada execute, gak berhasil didapatkan. Berhasil ternyata dengan damage terakhir. Padahal dari jaru Ruby Dede udah paksesan juga disana. Tapi masih bisa bertahan sampai ada shadow kill. Hmm, ini tuh tadi juga merenetanya dikeroyok, ada shadow kill, lalu ada bakuat hija dari ujungnya. Sekarang mereka bergerak lagi kembali. Habis ini brute force. Kalau gak brute force, sayap. Lihat aja. Kalau menurut aku sih brute force, aku larinya lebih kenceng lagi. Crot! Mundur ngebut. Crot! Nah, jadi kita tuh gak boleh mengarah ke latihan. Kit-nya mungkin ke arah. Bo, tapi susah juga sih semuanya. Tapi kalau dia dari target ya, dia bebas buat nanti attack-nya dia gitu. Oh, tapi view-nya lihat seperempat darat pakaat. Bonfire-nya aktif dan view tersisa. Itu gak nyamai sehatan gitu. Dikit banget. Sekitar 5% HP yang dia punya. Iya loh. Agak ampun masih bisa selamat tadi untuk view-nya. Tapi di bagian depan kita lihat di bagian midland-nya. Dengan phantom sessl lompok kembang. Ada Alekto yang dikeluarkan begitu aja. Tersilent juga. Flepsia di bagian belakang. Mengejar ke arah Kit. Terpisah warnanya tuh kali ini. Apakah Natalianya bisa menyelamatkan diri? Dia ingin pergi. Mulai di goceh. Lionel Kit kali ini. Apakah berhasil hidup? Tapi ternyata gak. Memilih untuk mendoy. Di arah turet, di arah toplet. Udah mencoba untuk ingin di Lionel Kit. Tapi gak berhasil. Wah lah lah lah. Aduh sudah. Sepertinya untuk burmese gold. Tapi dari parsianya berhasil untuk mendapatkan karaluno. Sementara untuk blazing. Blazing do it lagi dengan Batman Goat Pop. Lumi dedenya mencapai menahan-menahan semua damage yang ada. Masih bisa bertahan. Masih mau lebih. Karena suara ribo. Lestinya sakara tol maut. Ribonya masih bisa bertahan. Balik lagi kembali. Tapi plat jika ada yang ngincer karak Kaltesi. Karena terlalu tol. Lihat Kaltesi-nya masih mau lebih. Dikaris tepat. Suara diri. Kaltesi versus everybody. Can you do it bro? Yoi Kaltesi-nya pede banget loh. Yang ditabrak dia Baxia dan juga ada satu parca tadi kalau gak salah ya. Bener-bener pede dia. Lihat loh dia cuma punya item defense tapi dia baca 800. 800. 800 itu sudah bisa diperoleh cukup besar. Staknya. Belum lagi kalau stacknya sudah sampai keempat ya. Staknya. Di atas kepala gitu. Yang parah itu stacknya. Bakal menambah lagi kalkulasi dari Demons. Karena dia gak stack-stak. Ini dia untuk Lord. Sudah di-mortal lagi. Tapi gimana kartu bagi KPC-nya. Ini mereka harus coba membagi view-nya dulu. Mereka sekaratin. Mereka kalau mau orang kalau mau udah bonjokin. Gak bisa dari sama-sama darah full. Sama-sama darah full. Bakal kalah. Iya. Nah ini kita lihat ribonya again and again udah berubah. Menjadi mode sanin deh seperti itu. Ini udah berat sih buat orang. Almost, almost, almost. Hampir saja kali ini. Uh, ada blameshot juga tadi ya. Nah bonjokin kayak gitu. Tuh, tuh liat tuh ribonya tuh. Ribetnya gak habis-habis. Iya ya. Orang ada yang bilang kan bang itu stack apa enggak itu mananya kebanyakan. Iya over ya overdosis ya. Iya overdosis tuh mananya tuh. Pasti item yang sama didapatkan dari seorang ribu. Iya tadi ada yang ngedmgo juga bang. Ada yang aneh tuh bang. Alicia bang. Aneh banget badannya bisa begitu. Menit-menit segini. Itu bukan aneh. Oh the way out there yang langsung ke arah seorang maybe. Dia gak berdua dapat terjanji. Menurut garam belakang dari seorang view-nya. Tergarung tapi masih bisa hidup. Ruby Dede hanya menetralisir war yang terjadi di arah Midland. Coba untuk balik lagi. Coba untuk reset kembali. Udah gak ada lagi ini mister. Sedikit demi sedikit untuk mencoba menahan dari seorang Lord. Dan pas banget. Tumbang di depan pintu pagar dari tim Burmesego. Iya masih bisa bertahan dari Burmesego-nya. Untuk melarang dari Lord dan juga pemain Brandispo untuk masuk ke dalam halaman rumah mereka. Wow. Mati itu dia. Kalau gak order brilliance jaman. Woy. Apa itu tadi? Adil mutlu yang dileparkan. Gak bisa tapi kayaknya kali ini Burmesego seharus bener-bener mengakui kekuatan dari Brandispo. Dan kita bakal menuju ke game 7. Harusnya lihat. Udah mulai masuk. Alektau udah dikeluarkan. View-nya Sakara tol maut. Aceh berhasil mendapat satu buah poin tambahan. Bangun coba dipaksakan kadar kali gini. Berarti jika punya apa-apa. S.A.D. The Wave. Rangan hanya untuk mundur tapi Ruby Dede masih mau lebih. Rimo yang dituju. Gak ada penuh after. Gak capek. Karena pelakang dan para pemain dari tim Brandispo. Memilih untuk mundur daripada dia. Harus memaksakan kadar yang tidak pasti. Iya. Tapi Flappy masih ingin lebih. Seperti yang dia mau mencari. Lagi maju ke bagian depan. Menjaga. Membuat sebuah perimeter. Ada kit yang dari kejauhan. Perlahan ingin mendekati ke arah Kralg-nya. Cuman untuk Kralg-nya setebal itu. Ini agak sedikit sulit juga untuk kit-nya. Apalagi pasti butuh waktu. Dan itu kemungkinan. Udah bisa disamperin oleh teman-teman dari Brandispo itu sendiri. Sekarang Flappy-nya langsung dikeroyok abis-abisan. Alekto dikeluarkan. Kemana lagi di arah pergi gocekannya. Udah ada silent juga. Udah ada feather ice track juga. Berapa skill, berapa ultimate keluar barusan N.H.T. Tapi ternyata DJ gak bisa pulang. Gak mau pulang. Tapi ternyata terus di darah belakang. AC-nya bakal coba ditumbangin. Harusnya ada shadow kill. Hanya mendelay kematiannya saja. Bakal coba dihajar. Masih ada kuat shadow. Dan bakal maybe-nya yang ditumbangin di sisi lain. Ruby Day dia mencoba memaksa karar seorang Flappy. Masih mau lebih. One last hit. Dan terjata. Lihat Alekto-nya. Berhasil membuat seorang. Flappy selamat di arah. Jungle dari timpun. Let's go. Satu hit terakhir yang gemes banget. Yang bikin sebel. Kalau satu hit terakhir seperti itu. Tapi dia masih terbakar. Kabut. Tapi ternyata ada Wither Trenjen hampir aja. Dan sekarang malah korbannya adalah Ayah Musa. Immortalitinya udah pencadaran bakal terjadi. Sedokil di sini. Udah hilang dari dua player. Dari timpun. Best goal. Tersisa kita wipe out. This is it. Brand eSports. Check the game. Sikta kita bakal menuju ke game. Yang ke-7. Wow. Game 7 is real. Game 7 is real. Permainan yang luar biasa. Antara pemain school dan Brand. Permainan yang cukup keras. Bahkan lihat Brand eSports dikasih satu buah Brody yang harus ditumbangkan sama sekali. Gila ya. Di kontes Brody-nya dilepasin, Natalya-nya dilepasin. Ternyata yang lebih optimal adalah Brody. Natalya-nya. Tapi di early game. Brody-nya udah berbuka sekali. Tapi ternyata. Brody-nya tiba-tiba.